Belakangan ini Kabupaten Tuban dihebohkan dengan adanya peristiwa aksi pembacokan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan diduga dilakukan oleh gangster. Pada akhir pekan ini, masyarakat Kabupaten Tuban kembali dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga gangster di area parkir makam Asmoro Kondi, Palang Tuban. Dalam video tersebut tampak memperlihatkan adanya aktivitas beberapa remaja yang bersih tegang, kemudian video tersebut diunggah oleh beberapa orang dan dinarasikan dengan kata gangster, geng motor. Dikonfirmasi Blok Tuban Kapolsek Palang AKP Carito, menegaskan bahwa video tersebut tidak benar adanya. Lebih lanjut Carito membeberkan, bahwa kemarin malam, Sabtu pihak kepolisian juga mendapatkan informasi serupa, yaitu video yang menarasikan jika terdapat gangster di area kecamatan Palang, tepatnya di area parkir Asmoro Kondi. Mengetahui adanya informasi tersebut petugas kepolisian lantas melakukan pengecekan, hasilnya tidak ditemukan seperti apa yang didinarasikan dalam video yang disebar di berbagai platform media sosial tersebut. Lebih lanjut Carito mengatakan, jika saat petugas kepolisian mendatangi lokasi parkir bus Asmoro Kondi, petugas juga memeriksa para remaja yang menghabiskan malam minggu di sana. Hasilnya dari sekitar 50 kendaraan sepeda motor yang diperiksa tidak ditemukan adanya senjata tajam atau alat-alat berbahaya lainnya. Namun, kepolisian mengaman 4 kendaraan Brong yang tidak ada surat-surat kendaraannya. Selain di parkiran bus Asmoro Kondi, petugas juga menyisir di berbagai lokasi yang disinyalir menjadi lokasi berkumpulnya para remaja, dan hasilnya pun sama. Petugas tidak menemukan adanya sekelompok orang yang membawa sajam atau lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!